Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Pidato yang lebih detail lagi dibanding dengan pidato yang tadi disampaikan di hadapan MPR di sidang tahunan Oke mungkin sedikit yang belum selesai tadi di segmen sebelumnya Bang Jayadi Ini ada soal tadi bagaimana kalau kita lihat akhir-akhir ini perebutan kursi ketua MPR ini kan sedang memanas Biasanya tidak terlalu signifikan lah orang ingin jadi ketua MPR Lebih karena ini simbolik tapi karena ini ada agenda GBHN ini maka jadi lebih seksi Saya melihatnya paling tidak ada tiga hal yang menyebabkan ketua MPR itu menjadi seksi kali ini Satu tadi sudah kita bahas ada menguat wacana untuk melakukan amandemen Dan itu kan tugas MPR itu sangat-sangat penting untuk menjadi ketua MPR terutama soal GBHN itu Yang kedua yang terkait juga dengan upaya dari pertanyaan soal apakah koalisi Jokowi yang sekarang itu belum ditambah apa enggak Nah apa namanya Greenra masuk kemungkinan agak Greenra masuk dengan satu misi untuk menjadi ketua MPR antara lain Nah Greenra tidak bisa masuk ke koalisi tidak bisa menjadi ketua MPR kecuali bergabung menjadi anggota koalisi Jokowi Sementara di sisi lain ada dua anggota koalisi Jokowi yang ingin juga jadi ketua MPR PDI Perjuangan dan juga Golkar itu yang seperti Golkar dan terutama PKB PDI Perjuangan mungkin agak santai soal itu Nah jadi itu kemudian mengakibatkan ketua MPR menjadi hal yang menjadi seksi Yang ketiga mungkin ya orang juga mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi terhadap presiden dan wakil presiden Kalau ada hal-hal yang terjadi tiba-tiba misalnya ada masalah dengan presiden dan wakil presiden tidak bisa melaksanakan tugasnya Maka itu kan kerjaannya MPR Jadi tiga hal itu membuat posisi MPR untuk 2019-2024 itu menjadi terlihat sangat seksi Oke, nah satu juga yang menarik kalau misalnya kita lihat mungkin ini juga bisa terjadi ketika misalnya nanti Pidato ke negara disampaikan Kalau kita bandingkan dengan tahun lalu itu kan agak ada sindiran-sindiran tajam dan lain-lain Tetapi bahkan ketika doa juga ada doa-doa yang diselipin sindiran-sindiran Nah tahun ini sepertinya kalau tadi di Pidato Doa protes, doa demo, ada juga doa yang tertukar tapi itu yang lain ya Jadi saya kira kalau kali ini akan lebih adem karena kalau tahun lalu itu kan memang tahun politik Tahun ketika kita menjelang pemilu presiden 2019 dan sudah mulai panas Jadi wajar kalau ada semacam manuper-manuper politik kecil di sidang dan dalam kaitan dengan Pidato ke negaraan Tapi kali ini saya kira tidak ada, tidak akan ada itu, akan mulus saja karena semua pihak sedang menunggu keputusan presiden Dan gak ada juga yang berani macam-macam ya, takut gak diajak jadi menteri Betul, jadi semuanya ini momennya momen persatuan betul-betul Dan itu memang harusnya begitu karena kita kan ini dalam rangka memperingati hari kemerdekaan kita Jadi itu memang momen persatuan bukan momen untuk berpecah saat ini Paling tidak dua hari lah gitu Dua hari lah, oke Kita sekarang langsung menuju ke gedung DPR-MPR Kita akan menyimak seperti apa jalannya sidang bersama DPDRI dan juga DPRRI Dimana nanti presiden akan menyampaikan Pidato ke negaraannya